DPR RI mendorong pemerintah Indonesia memaksimalkan kerjasama yang sudah dijalin dengan Selandia Baru terkait penggunaan dan pengembangan energi panas bumi atau geotermal, termasuk untuk pembuatan aturan atau undang-undang secara khusus tentang panas bumi. Ditemui dalam rangkaan kunjungan kerja ke Selandia Baru beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Selandia Baru sudah berhasil mengembangkan dan menerapkan sumber listrik sebanyak 60% dari energi terbarukan panas bumi. Sementara di Indonesia, pemakaian panas bumi sebagai salah satu sumber listrik baru sekitar 5%. Kemandirian energi yang ingin kita cita-citakan, yang melalui juga energi yang terbarukan, energi yang renewable energy, itu bisa tercapai. Anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan yang juga ikut dalam kunjungan kerja ke Selandia Baru, juga mendukung Indonesia belajar lebih mendalam mengenai energi panas bumi pada Selandia Baru. Jadi selain ramah lingkungan dan juga potensinya, saya pikir untuk di Indonesia baru dimanfaatkan 5% dari 95% yang ada. Jadi kita sangat mendukung sekali. Ditambahkan anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Nasyid Umar, ke depannya DPR perlu membantu agar perizinan yang berkaitan dengan kehutanan untuk pengembangan geotermal tidak terkendala. Geotermal itu sangat terkait dengan perizinan di bidang kehutanan. Dari 194 lokasi baru ada sekitar 11 daerah yang sudah dikembangkan atau digarap oleh pemerintah. Dari Selandia Baru, Suprianto, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!